hai 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 oke kita akan lazur mengenai Biomedic jadi ini nanti akan dibagi ya jadi beberapa topik dasar nanti ada Hai ilmu biologi dasar hai 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 alu tetep Anu Tumi Hai untuk ini mikro dan makro Hai wajah-wajah Bukan lah Hai Nenek main mapping maji nggak tulisannya kan Oh lalu ada ilmu fisiologi Hai nah selanjutnya ada ilmu tentang molekul biar molekul ini ada biokim biokimia hai 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 dan juga nantinya Hai lebih ketentuan genetik hai 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 kalau biologi kita lebih belajar tentang ciri-ciri hai 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 makhluk hidup hai 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 anatomi ini lebih ke Hai struktur Hai isi lebih tentang fungsi Hai struktur Hai struktur molekul Hai dan Hai bagaimana bentuknya fenomena Hai fenomena metabolisme yang terjadi hai 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 halo genetika lebih kewarisannya Hai anatomi mikro ini lebih belajar di tentang histologi Hai dengan bantuan mikroskop hai 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 senterang makroanatomi ini lebih ke bagaimana kita Hai identifikasi langsung dari kadhafer hai 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 kalau fisiologi nanti total struktur dari kadhafer para sistem organnya hai 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 nah iyalah nanti Hai stok organ itu banyak pembagiannya jadi gesti Hai jantung Hai kardiorrespi hai 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 kemudian urakaian itu yang berdekatan Ia Hai jika historien dekat dengan endokrine hai 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 hai해석 Hai emat itu dengan Muno ya Hai urin sama genetonya ke arah repel selamat menikmati selamat menikmati kemudian tentang sistem organ indera indera ini THT mata jadi komprehensif dan juga sebenarnya ke kulit metabolisme ini lebih sering nanti tentang karbohidrat lalu molekul yang sering protein dan lemak kemudian ada juga beberapa metabolisme mineral lalu ada juga vitamin dan kalau untuk genetik lebih erat ke asam nukleat struktur molekulnya ini dengan dasar harus kita tahu tentang kimia organik organik histologi nanti ada kita bagi tentang basic dan juga sistem persistem organ basic ini nanti ada tentang meristem tentang epitel ada jaringan penyokong juga sistem organik nanti ikut seperti prinsip fisiologi nanti kita bahas selanjutnya ya selamat menikmati selamat menikmati